Terima kasih. 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 hidup, sesuatu, pembohongan. Jadi setelah hadis sambung dengan hadis iknolnya, dipakai dari sebelah atas sebatu lagi. Jadi maksudnya, sekarang hadis ini adalah orang yang bohong, orang yang bohong, menyebabkan orang-orang yang percaya banget, maka dia menjadi kianat yang besar. Satu jangkot, kita baca lagi. Kan di mahalmi, ya manu, ya manu kurusai, kat dapur, kelembangan, buat poin, di selama. Ini satu jangkot saja, dari orang yang bohong, itu kianatnya yang besar adalah ke timur ini orang yang menyembunyikan ilmu. Apa yang dimaksud orang yang menyembunyikan ilmu, itu termasuk kianat yang besar. Kalau ada di Al-Bur'an atau di hadis, atau menurut kesepakatan ulama, ada sesuatu dihukum di harum, kemudian dia menghukumnya halal. Padahal dia tahu, itu namanya kianat. Kianat terhadap ilmu, yang ini berarti spesifik, lebih khusus, masalah agama. Jadi, ada kasus, sebetulnya. Kasus ini dihukumnya halal, baik di Al-Bur'an, dan habisnya untuk kesepakatan ulama. Tapi karena ada kepentingan tertentu, dia bilang hukumnya halal. maka ketiga bilang halal ini akan dihukumungan. Karena penghukumungan ini dianggap sebagai kianat dosa yang besar. Jadi, kakimoni itu gitu. Orang yang menyembunyikan, maksudnya menyembunyikan, dia berkata sesuatu yang berbeda dengan hasilnya atau faktanya. Satu contoh lagi, kalau ada masalah walisan, itu biasanya tentukan. Jadi, kalau ada seorang suami mati, kemudian punya istri, punya anak, kemudian masih punya orang tua, bapak, mau ibu, itu kalau ada pelajar TV, bapak-ibunya berhak mendapat walisan. Jadi, bapak-ibunya mendapat walisan. Tapi karena anaknya, anaknya, istri, dan sebagainya, maka limo. Orang-orang waris, tidak berhasil kasih. Tidak memberikan hak waris ini, disebut namanya kakimorimmi, orang yang siyah. Dosanya besar sekali. Ya, kalau mungkin bahasa umumnya adalah berzoliman. Itu sama. Jadi, kakimorimmi itu, dia memutarlahkan suatu hukum. Makanya, Islam, putul lama, para tulama, itu dibutuhkan ketegasan. Kalau sesuatu hukumnya halal, ya halal. Kalau sesuatu hukumnya halal, jangan melihat, ya ada kepentingan-kepentingan, sehingga yang asal. Asalnya, atau asli hukumnya halal, dihukumnya halal. Kalau kebalikan, yang asli hukumnya halal, dihukumkan. ini dikatakan kakimorim, dikatakan kakimorim, orang yang menyembunyikan ilmu, yang dianggap sebagai kianat yang besar sekali. Jadi, berikutnya, beberapa sebuah sekalian, ini kianatis, yang sudah kita baca. Yang pertama, ini masyarakat, bahwa Allah itu, pencipta segala sesuatu. Tidak ada apapun makhluk sebelum Allah. Yang selanjutnya, ini masalah orang yang menyembunyikan, menyembunyikan ilmu, maksudnya adalah, sesuatu dibicarakan, tidak sesuai dengan aslinya. Masalah ulama berbeda pendapat, yang satu bilang halal, yang satu bilang haram. Apakah yang salah satu itu, ada yang menyembunyikan sesuatu? Contohnya, rokok gitu. Kata kiai yang satu, oh rokok itu haram. Yang satu, cuma makhluk. Padahal, dasar rukunnya kan sama, Al-Quran dan Hadis. Itu bagaimana, Ustaz? Menariknya begini, kalau patuanya, ini jalan yang usuf ini, jalan yang usuf ini, kalau patuanya, itu datang dari hafi, itu tidak ada yang boleh dilihat dapat. Kalau patuanya datang dari hafi, tidak boleh ada yang dilihat dapat. Satu contoh, patuha hafi, sesuatu yang memabungkan haram. Itu tidak ada yang dilihat dapat, satu itu melapak, tidak ada yang dilihat dapat. Itu bukan patu dari hafi, kalau patu dari hafi, kalau patu dari hafi, tidak secara langsung, datanya dari hafi. Tapi kalau patuha, datanya selain dari hafi, tidak unikah. Begitu dengan, makanya yang kuwi, yang ulang-ulang suatu berapa ratus, bilang, contoh, kalau luar setiap mas rokok, hukumnya patu, kalau bukan, tidak bilang hafi, tidak apa-apa. Atau ulang-ulang lain, hilang, pokoknya itu hukum dimakul, tapi ada yang boleh-begah mendapat, bilang, hal, tidak apa-apa. Karena patuha punya, satu-satunya tidak boleh ada, tidak apa-apa, kalau patuha dapat dari hafi, tapi kalau beri, selain dari hafi, janganlah kita, ulang-ulang saudara, ulang-ulang saudara, ulang-ulang saudara, ulang-ulang saudara, itu beda berapa, tidak apa-apa. saya ingin, selalu bulan-ulang saudara lagi, akan buka, gajah bikinan di Bibi Sunnah. Itu ketika saya berita, misi, saya tanya, lupuk, yang harus saya, gajah di Bibi Sunnah, ini buat pengaruh kawasan, yang tidak terdapat. Bibi Sunnah itu, saya sabi, saya bilang, saya sabi itu, ini kalau kita mengetikulah apa-apa ya, saya sabi itu, ketika membahas satu masalah, sangat banyak menerima pendapat, ulang-ulang. Ini buat babas, harus saya seyakin, kalau tentang Bibi, saya sabi, Bibi Sunnah itu, yang pernah lari. Itu Bibi, bagus, tapi kalau bagi pemula, banyaknya hati-hati. Kenapa? Sebabu, banyak menerima pendapat. ada satu hukum, ulang-ulang, yang hukumnya, kalau, ternyata, kalau kita mencerang-cerang, ya, ada, ulang-ulang juga, salah, suatu yang ini, dijadikan, salahnya. Dan Bibi, yang begitu, beda-beda. Cuma, kalau Bibi, kita jangan mengambil, TAL-Bibi, kita jangan mengambil, ringannya, jangan mengambil, mudannya. Makanya, kalau mau buat, masa-masa, kalau mau enak, masalah Bibi, yaudah, Bibi Sunat, makanya, maksud saya, kalau masih kemula, yang masih baru-baru awal, belajar Bibi, Bibi, jangan mencabit Bibi Sunat dulu. Berarti nanti, gampangnya, tapi itu tidak pun dapat, Salu bilang, iya, bilang, tidak, sebagainya. Makanya, terlalu ada yang mendidih, yang perlu sembah, masalah Bibi Sunat. Tapi, kalau Bibi, yang sudah terahun, dari masalah Shopee, mutlaknya. Seperti, patung koin, ya, maksudku, pula, ya, udah matat, seperti itu. Kembalikan lagi, jadi, kalau tidak mendapat, selain dari Nabi, itu, patuanya tidak meningkat. Kita ikut, boleh, kita ikut, juga, tidak apa-apa. Tapi, kalau babamati, mutlak, harus kita ikut. Mas, masalah, saya, 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 berdasarkan gajian saya, beberapa Bibi, ya, dan saya, Shopee Mazhab, saya bertakungan pada masyarakat Shopee, rokok itu, beda dengan, minuman yang mengelapukan. Kalau cara, susu Bibi-nya, ilannya berbeda. kalau orang minum, minuman yang mengelapukan, memang dari awal, dibuat minuman untuk, dia yang mabok, ketika minum sedikit, atau banyak, halo. Mas, kalau hati, buku, pak uri, buku, apanya. Sesuatu harus didukungi, halo, sedikit banyak, halo. Tidak ada ulangan, yang berbeda atau masalah, minuman yang mengelapukan, tidak ada, tidak berbeda. Tapi, kalau masalah, rokok, orang terdikai rokok, hari 1 datang, 2 datang, 2 datang, pak uri datang. Tidak ada, tiga-tiga ketika, yang minum apa, rokok 1 datang, 2 datang, mampu, tidak ada. Jadi, kita profosional, bagi pilihan, bagi pusuk pilihan. Makanya, kalau saya bilang tadi, saya belum sependapatnya, kalau rokok, rokok dihubungi, halor. Sebab, hilang, itu tidak, jangan lalu sedikit. Kalau minuman, kalau minuman, ketika di minum, sedikit banyak, mampu, tidak mampu, yang minum itu, halor. Tapi, kalau rokok, ketika di minum, satu-sat rokok, kemudian, tidak banyak, tidak akan menyukai, itu tidak langsung, tidak langsung, maksud saya, Ya, masih rokok, sepumus, tidak mampu. Ya, saya sepumus, tidak mampu. Nah, ini saya pendilai, kalau sepumus, sepumus rokok, bukan. Ini kan, kita lihat, kita bisa dipikir, secara apa adanya. Makanya, kalau matutul ulama, kalau ulama itu, itu rokok, bukan taruh, makhluk. Dan saya, bukan nangis, buku, bukan. Saya melihat, tadi, tetang-tetangnya. Jadi, kalau saya, lebih cenderung, rokok itu, makhluk. Bukan taruh. Gitu. Makhluk. Tapi, tidak ada satu pun ulama, yang mengatakan, kalau, kalau tukumnya, mubah, atau sunnah, ya, 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 makhluk. Kalau masalah makhluk, kan begini, ngajik-ngajiknya. Bukan, kita doa duren. Kita doa durennya. Sorat, di lembang kita, ada duren, makhluk. Atau, jika kita lantar, di lembang kita, ada makanan, makhluk. Tapi, kalau kita, ini, fleksibilitas ini, fleksibilitas ini, fleksibilitas yang berlumus, yang berhubung diri. Kita, terus makanan, bolor-bolor, berkirir. Iya. Di lembang kita, ada makanan, kita sorat, iya, makhluk. Berkirir. Itu. Atau tadi, sekirah, bahwa sejauh, yang anti-dure, yang menyanyi, dan kemudian, karena, yang lebih berdua, ya. Anda tahu, ya, sholat, jangan, cuma satu piki, dapatkan satu piki, dan makhluk. Karena, ada jenis, yang cenderungan, pengen, makhluk, berkirir. Jadi, piki, itu, nggak kakus, itu. yang menjadi masalah kadang-kadang itu dari orang yang menghukumi haram, berjelak orang yang menghukumi makhluk, berjelak padahal itu masing-masing mempunyai huja dari masing-masing mempunyai kekuatan hukum ya tidak apa-apa ya kayak sekarang nih, ada orang-orang yang menghukumi haram silahkan, kita hormati tapi kalau orang yang menghukumi haram, makhluk ya tidak apa-apa andai kata-kata, tapi-mengapilah bahwa merokok itu hukumnya haram, sampai sekarang ada yang menghukumi makhluk sekarang apa saja, kita kiasakan lalu kan Yusufi Qiyas itu menyamakan sesuatu hukum yang belum ada dengan hukumnya sudah ada contoh ku lumuskir itu khomlut ku lumuskir itu hukum itu hanya seperti itu segala sesuatu yang memapukan itu namanya khomlut dan khomlut itu adalah haram itu bahasa nabi jadi hilangnya kalau lihat dari Yusufi, hilangnya itu bukan masalah nama tapi hilangnya, penyebabnya itu adalah pemapukan makanya kata Imam Al-Qanifah, berarti bahasa Imam Al-Qanifah Imam Al-Qanifah bilang, khomlut itu minuman yang memapukan yang terbuat dari perasaan anggur jadi minuman yang memapukan, yang terbuat dari perasaan anggur itu namanya khomlut, berarti mengapukan halifah kalau kita memapukan seperti ini, berarti yaudah kita buat dari minuman yang kamu lakukan, tapi jangan dari perasaan anggur dari perasaan anggur, apel, apel sebagainya gitu ya berarti gak halifah berarti bukan karena asli dari apanya akan tetapi muskirnya ini aneh kata perasaan anggur minuman yang berbuat dari perasaan kaki ya gitu atau lekeng apa ya kata perasaan anggur tapi itu peruntukan untuk memapukannya berwari sama halunya jadi hilangnya itu bukan asli dibuatnya tapi dari aslinya hilangnya itu adalah memapukan makanya sekarang dihiaskan dalam yusuf ini minuman apa hajar itu dari apa hajar itu kan tapi kalau memang dikutukan itu mabuk halau sedikit atau banyak nah jadi membahasnya kajian dari yusuf ini ini sudah disebutkan contoh dari masalah rokok gitu ya jadi kalau ada tulang-tulang termasuk yang mulih mengatakan kawar rokok itu punya halau tapi lagi-lagi tidak boleh memasangkan kan kalau tinggal mengatakan maksudnya tidak boleh memasangkan dulu orang besar di Indonesia harus mengatakan bahwa rokok itu punya halau tidak bisa makanya kuat ulama alam itu kuat tidak bisa kalau dihukumnya halau dan buat ini mereka harus bilang kalau tidak bisa ulama ego itu harus silakan tapi ulama ego itu itu mah harus silakan jadi itulah bedanya kalau lu tahu ya kalau patuah itu dan lain dari nabi mengikat wajib tidak mengikut tapi selain nabi mau satu orang kek mau satu orang kek mau satu orang kek atau sama organisasi apa kek itu tidak mengikat tidak kita cendungi maaf itu apalagi kita cendungi akut atau umi mampus saja itu kembali jadi ngajinya seperti itu pikisa musuh pikir ada terkaitan yang sangat pentat kembali pikir itu versibel tidak kaku ya silahkan silahkan saya mohon aja di peradilan ini sisi antara posisi aksa dan posisi aking yang di bahas itu kan berikutannya sama kadang-kadang pasalnya pun sama ayat pun sama tapi karena antara jaksa dan aking berbeda kepentingan tapi keputusannya berbeda yaksa membutuhkan katakan sekambau tapi bukan dianggap selatihkan darah dari asap pun yang sama apakah itu tidak memilihkan dirimu ini saya memohon dirihat dari kajian pikirnya bagaimana usah ya baik sedikit mundur kemarin ketika kita mengajar tentang aking mati yang akan masuk meraka dan aking yang masuk surda gitu ya aking yang masuk surda itu adalah menentukan sesuatu yang maknanya salah dia putuskan salah berarti dia tahu dan dia putuskan seperti itu kalau ini masuk surda ada dua macam yang gak tahu memutusin yang kedua tahu tapi memutusin berbeda itu dua-duanya masuk surda jadi pemahamannya karena kalau hatim itu itu patutkan kepada ya gerakan kita di Indonesia mungkin ada kalau apa ya ya tapi bukan kasih dua harus berkara itu patutkan kalau orang salah lihat kasusnya kasusnya apa kemudian kemudian nanti dia dihukum nah hukuman ini ada itu maksimum maksimum selama 10 tahun, nanti dia hakin, apakah dia tidak tahu, apakah dia tidak tahu, apakah dia tidak tahu, sebagainya. Karena apabila dari kasusnya, kemudian dia dari kepentingan, nanti dari perilakunya. Kan kalau ada seorang terdapat yang operatif ya, yang apa sebetulnya? Ya, yang nge-nge-nge pembicaraannya, itu kan akan jadi keringat. Tapi kalau masalahnya nyatanya panur, itu akan berberat hukumannya. Jadi maksud saya, hakin yang baik lagi, dia kalau sudah tahu seorang sudah besar, tidak dihukumi. Jadi yang dia hukumi, itu ada sedangnya batasan minimal dan maksimalnya. Kita harus tahu, bisa jadi dia hukumnya cuma tidak tahu, dihukumnya cuma 4 tahun dan sebagainya. Kalau ternyata ada berita dengan jaksa dan sebagainya, ya kalau tidak apa-apa ya, mengalami wajar. Tapi, yang memandai berbicaraannya itu namanya masalah pengacara. Pengacara itu sebetulnya adalah mengawasi jalannya persidangan. Jangan sampai ke orang yang tidak salah, disalahkan. Dan ke orang yang salah, jadi bebas, itu sebetulnya tugas pengacara. Bukan, ciri khasnya kalau pengacara itu adalah membebaskan orang yang salah. Bukan, sebetulnya. Jadi, mengawasi saja. Jadi, orang tidak salah, jangan sampai salahin. Andai kata salah, itu jadi hukumi, jangan dipikirkan hukum yang lebih. Itu juga sebetulnya. Jadi kesimpulannya, hakim itu berhak yang menentukan berapa lama hukuman. Tapi, senangnya biasanya ada. Ada nimpah dan maksimal. Sebab, kalau tidak digituin. Contoh ini. Contoh masalah, kasusnya apa, sembunyuan. Tidak ditentukan di lima dua berapa tahun, maksimal berapa tahun, bisa jadi sakit. Kalau dikutuk, nama keluarganya yang bunuh, bisa jadi hukum lima hukum tahun. Jadi, nimpang kalau ditalah, ada aturannya. Oh, boleh dikutuk, boleh dikutuk, boleh dikutuk, boleh dikutuk. Gewet. Gewet. Ini dari kajian Biti, bagaimana Ustaz? Baik, itu menghima. Karena ada aturan kesenggiri. Jadi, bahasanya di mana bumi dipijak, di sular langit dijunjung. Makanya Islam tidak mengenal, ada namanya negara selama. Tidak ada. Dan Islam tidak mengenal, setelah negara selama. Bahkan kami ketika dari, entah ke Madinah, Hijab, itu, negara, apa sebetulnya daerah Madinah. Genologinya sering tidak dikatakan negara Islam. Orang-orang Yahudi silahkan beribadah jaring putih. Orang-orang Nasrani serahkan beribadah jaring. Bahkan gereja-gereja tempat ibadah mereka. Nabi marah dan Nabi tidak mengusilakan sabar untuk mengajurkan. Tidak ada. Ya, kita nih. Kita ada ruang urusnya. Ada siku orang. Mungkin itu suatu daerah. Bidari itu ternyata ada agama. Biasalah. Cuma satu soal. Tidak boleh. Kita lipas mereka. Tidak boleh. Jadi, itu komponannya. Makanya, kalau ada yang mudah menangkan gereja. Kemudian, memusyik-memusyik. Itu sebenarnya. Bertenangan dengan adil Arabi. Makanya, dakwah Islam itu, sering saya katakan, bukan berarti sama saja. Bukan berarti pengajian saja. Dawa Islam itu sebenarnya akhlak orang Islam itu sendiri. Banyak kasus. Non-muslim masuk Islam bukan karena dengerin sama. Bukannya akan belajar buku-buku Islam. Tidak akan berikan perilaku akhlak orang Islam itu sendiri. Bagaimana? Bagaimana? Jangan tiba-tiba, kita umat Islam. Akhlaknya beres. Bagaimana mereka mau bertarik masuk Islam. Bagaimana mereka memperangkannya. Bagaimana mereka memperangkannya. Memperangkannya, kita memperangkannya. Bagaimana mereka memperangkannya. Tapi kalau mereka, jangan lupa kita menghormati. Mereka juga banyak. Ya, ini maksudnya. Silahkan. Bagaimana mereka memperangkannya. Ya. Bagaimana mereka memperangkannya? Ya. Ya. Tadi saya sebutkan sedikit. Jadi ada yang disebut kodok dan kodak Kalau kodok dikadangnya di akhirnya Biasanya lebih berfakar pada kita mengenai di pehidol awal Kita klasik mengenai di pehidol awal Itu memperjelas bahwa kalau kodok itu ketentuan Allah ketika manusia diumur 120 atau 111 hari Berarti masih dalam kandungan Dikalkulasikan 121 hari itu tetap 4 bulan Makanya kalau ada masyarakat menanggarkan secara sekurang 4 bulan Itu dibunuhkan Itu maksud dihidupkan yang ditutupkan Ketentuan Allah-Allah itu sebut namanya foto Ada pelamaan yang sudah sekarang masih hidup Dan ini kebetulan buruk sama kami ya Di jombang itu Namanya keisak saja gitu Ketika ada yang ditutupkan kebetulan Allah-Allah masih akhirnya dia akan tahanan beli Karena ibu itu tidak ditulis Maka tahanan beli saja ini Kata beli, kodok itu ada dua Ada kodok mubroh atau kodok mu'ala Kodok mubroh itu tidak boleh dan tidak bisa dilubah Itu kodok mubroh Di balik kodok mu'ala Kodok mu'ala Kodok mu'ala Kodok yang ada kemungkinan dan bisa dilubah Jadi ada kodok mubroh Kodok mubroh Kodok yang mubroh tidak bisa dan tidak boleh dilubah Contoh Allah menentukan Jadi ini laki-laki Gitu Tidak boleh berkini yang laki-laki Kodok menjadi percuma Makanya orang yang merobah Kodok itu dosa-pesa Contoh lagi Ini selesai dari Jani Jadi Jani ini Bapaknya si A Jadi bapaknya si A Dan ketika lari Diubah Namanya Bukan si A Bukan di A Atau B di A Bukan Katangkati B Atau B di B Merobah Nama orang tua ini Namanya Kodok mubroh Yang tidak boleh dan tidak bisa dilubah Makanya kalau ada orang untuk anak Rasanya silahkan Tapi jangan dinasarkan Seperti anak dulu Jangan diubah Masalahnya Masalah piti juga Masalahnya kalau orang lain Yang tidak mendapatkan Harta walisan Tapi anak-anak Dikasikan harta walisan Kemudian anak perempuan Bebaik perempuan Yang itu asalnya orang lain Tapi disetapkan seperti anak-anak Jadi Mubroh itu kodok yang Tidak boleh dan tidak bisa dilubah Kalau kodok bisa diganti Bisa dilubah Apa? Di dalam halis di bilang Dihantar kodok mualak Yang bisa dilubah Dihantar kodok muala dengan doa Kita lapar Itu takdir Allah Tapi kita harus makan Kita haus Itu takdir Allah Dan memang manusia ini Tapi kita harus minum Kita sakit Wajib berobat Itu namanya optimis Itu namanya merobat Itu takdir Allah Kalau kita inginkan Coba disana ini Mereka boleh dibuat Mencengkongan Kepeng diri Kepeng diri Kalau mati berarti takdir Allah Kalau mau mati berarti takdir Allah Ya mati beneran Ini caranya cahaya Api 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 Kausalitasnya Hukum alamnya Panas Api Hukum alamnya Kausalitasnya Panas Maka Lirik dari diri Satu Kita pengen tahu Tapi kita tahu Ini Panas Kita tahu Kami kita Ya Pukus Angkus Hukum alamnya Api Panas Nah Api Jaya Jaya Panas Kita Yang Masih Seperti Ini dilakukan oleh Nabi Walaikum Mada Salaam Ketika Dilemar Api Yang Menyelakan Bernyata Tidak Panas Itu Mujizah Dari Allah Kalau kita Pengen Dari Mujizah Mujizah Terhenti Sampai Nabi Muhammad So Allah Mereka Salaam Jadi Tari Tepat Yang Dimaksud Takdir Itu Bisa Diroban Dihantar Dengan Duka Tapi Maksud Dijual Bukan Dibuang 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 Bukan Ada Usaha Kita Enggak Tau Belajar Kita Sakit Berobat Kita Lapan Maka Kita Minum Itu Namanya Kita Berobat Takdir Makanya Kalau Ada Orang Sakit Enggak Mau Berobat Itu Menuju Takdir Allah Yang Jari 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 Mudah Bidang Bagi Sakit Bungu Sengguh 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 Bungu Bungu Mati 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 Beneran Hebatnya Kalau Kita Sakit Ini Isri Kita Anak Kita Itu Ada Pahala Buat Kita Tapi Kita Jangan Ngomong Ambil Sakit Alhamdulillah Sakit Emang Kalau Ambil Lada Pahala Buat Saya Tidak Boleh Itu Yang Dimaksud Lada Pahala Kalau Kita Sama Kita Sama Kita Sama Sakit Isri Kita Leport Man Misun Itu Pahala Buat Bidang Kita Mesti Lada Pahala Kita Kita Harus Melolak Terus Obat Obat Itu Namanya Oboh Mugro Dengan Oboh Alat Kalau Kakdir Kita Obat Obat Itu Bukan Hanya Dengan Doa Kita Usah Usah Hanya Semang Kita Sakit Makanya Kita Bikin Obat Makanya Doktor Bias Adi Doktor Bikin Pus Mas Makanya Kita Bawa Bikin 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 Itu Namanya Sudah Mencapai Kota Taktir Mualak Dia Harus Ada Usara Dan Menangani Obat Itu Kita Harus Terlentuk Til Minum Air Putih Terlentuk Bikin Obat Memang Simulanya Manusia Berarti Bidak Bidak Nyakit Gak Manusia Bidak Bidak Pasti Bidak Hal Bozari Ada Kejendunan Kalau Masalah Tasawus Itu Bidad Yang Mungkapan Mungkapan Al Bozari Makanya Kata Imam Bozari Begini Kalau Ingin Taubat Yang Total Atau Sebut Taubatan Asuka Itu Di Hasidiga Ketika Kita Berbuat Masyak Atau Berbuat Gosar Dan Kita Pasti Buna Berbuat Salah Buna Berbuat Gosar Jadi yang pertama, kita kesel, berada perbuatan salah, perbuatan salah, kita kesel. Yang kedua, kita punya kemah tepat untuk tidak mau mengulangi. Yang mulai. Nah, itu iya, kita isi dengan perbuatan-perbuatan baik. Malah-malahnya kita pun terjaya. Oh, malah-malahnya kita menggunakan sholatah hajur secara sholatah hajur. Malah-malahnya kita mungkin jalan-jalan sholat buah, serangan rutin sholat buah. Malah-malahnya kita masih hati, orang tua, serangan rutin sholatuh, serangan rutin sholatuh. Itu, jadi mengisi dengan hal-hal yang baik. Jadi ciri khas, keobat yang total itu, keobat yang tak suka dari tiga. Nyesel, punya kematapan dan mulangi, terkira, isi perbuatan-perbuatan baik. Itu ciri khas keobat yang terima. Jadi kalau keobat itu, tidak sebenarnya akan, ini akan dari Selasa nih. Mulai di Magus waktu mulai keobat. Enggak ada. Sampai semalam, abang-abang-abang-abang, nanya. Bahwa, saudari, itu kalau ada orang, Nihati haji atau umroh, pengen korban, sedia salah. Atau, dia umroh, pengen dikabunyai kan, salah. Atau, dia umroh, pengen dikabunyai kan, salah. Saya bilang, itu semua salahnya. Maka satu-satu ibadah kan, ini kalau kita haji tafsir ya. Bagi-lagi kalau menerima tafsir, saya bangga kepada orang Indonesia. Namunnya, Sheikh Mawawil Bantan, orang Bantan. Itu dalam titahnya murah-tabik, yang tersebut menerima tafsir mungil. Beliau katakan, bahwa, kenapa ketika ibadah yang lain, Awal layak, tidak dibilang walelah. Untuk haji, walelah. Karena pada satu titiknya, orang kadang-kadang mau haji, mau umroh, salahnya. Atau, ya ini bagus. Kalau, kalau yang tadi salahnya, ya ini tidak bisa menjiwali haji, dia bisa menjiwali umroh. Ya, saya bertahun-tahun di masa ini. Karena saya sampai sekarang, haji atau umroh dari Indonesia, tidak pernah. Maksud saya ini, orang-orang yang ini, ya kalau di unitasi, banyak aja, ada-ada. Mungkin bawa-bawa sebanyak-bawa sebanyak-banyak, teman-teman yang membawa kemarin. Tapi sedempat pun, saya tidak mau. Bukan saya tahu banyaknya. Saya cuma memberi kesempatan kepada orang lain. Maksud saya, maksud saya, orang-orang yang ini. Maksud saya, maksud saya, maksud saya, kalau orang yang punya diri, itu ya, tiap tahun di haji, kalau belum, maksud saya, tiap tahun di haji, itu sebetulnya bukan malam naik. Bukan, saya. Ini yang kita kasih orang lain, kesimpangan, untuk haji. Makanya, yang menghaji itu, yang dikatakan kali 50, yang pertama. Jadi, dikengalik masa lagi. segala sesuatu yang namanya niat, lebih diutamakan dalam haji, atunggok. Makanya, waliullah, diadab nasib, yulai, imam, istirahat, makanya salah, kalau orang motobat, harus memokadu. Harus memokadu, harus haji, harus memokadu juga, harus memokadu juga. Kalau motobat, di kampung kita, bisa. Makanya, terakhir, 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 terakhir. Gimana, silahkan? Mas, ada yang menurut saya? Ya, terakhir. Ya, terakhir. Ada orang yang, terakhir, 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 terakhir. ayah, ya balik lagi, balik lagi. betul. Orang yang salah niat, ini tadi saya cakap, Jadi, kalau dia memokadu juga, ngonggrong, dia bisa merasa, berdua dapat keturunan. Dia, bangun sukses. Dia, kalo seperti ini, dia coba kali, dia bisa beliau, tetap, tapi biasa bersama si gubernur. Itu, semua salahnya. Kalau, yang dilaksudkan di sini, tercapai, Itu berarti Allah tidak hati Berarti yang terijabah luar lain Mampu selalu Lagi kita gimana tidak akan mampu Berarti tidak hati Padahal aslinya Menarik kan Aslinya Itu semua tidak pas dari namanya usaha Orang tahun 2012 Malah sampai ketiga diberdoa Ya Allah berlaku di cuti yang banyak Jika diberdoa Jangan duduk Aku sudah tidur Kalau dimana berdoa berketik Betul Itu ada namanya usaha Jadi kebanyakan itu Dia pakai haji atau umro Ternyata pas ilmuwan sukses Itu bukan karena doanya ada Usaha Usahanya Itu penting Doa itu penting, kenapa? Menyimbangi Jangan sampai dalam usaha ini Kita berbuat pasien Itu penting Jadi doa itu penting Jangan sampai kita dalam usaha ini Menjadi sesuatu yang taruh Menjadi makan, makan yang taruh Lagi-lagi dengan doa itu Doa itu Kalau tadi istilahnya Alex Israel Ini kandungisika di jadis Beberapa kali udah pembelan mobil Beliau katakan Doa itu ilmiah Persis seperti akubi Air putih yang dibacakan doa Air putih yang dibacakan alpapai atau sebagainya Itu molekul-molekul yang mengandung ke ilmiah Maksudnya Jangan salah Ada istilahnya Kalau kita bisa Cara-cara Cara-cara Yang kita penting Atau yang kita makan Itu maksudnya berkah Atau berkat Itu ilmiah Maksud akal Bagaimana kita percaya Apa maksud itu Itu terbukti Maksudnya Jadi Kalau ada orang Mau kaji Mau mengunggung Itu sebetulnya Menyebabkan Yang pertama Menyebabkan Dia sukses Itu bukan karena doanya saja Ada Usaha 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 Kalau usaha Dia gak berdoa Itu kan Bahasanya Cuman sombong Orang usaha Ini Karena gak berdoa Itu dikirakan sombong Tapi Kalau kita berdoa Dia keusaha Sama juga Wohong Kenapa Sombong 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 Apasanya Tidak Nah Yang bagus Yang kedua Usaha Dan Sukses Itu bukan karena doanya Doa Akhirnya Tapi Usaha Kita selalu berusaha Menjai kebaikan Dengan jalan Amin Ya Rokat Amin Ya Rokat Amin Alhamdulillah 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 selamat menikmati selamat menikmati